Intro Halo guys Welcome back to my channel Di video kali ini aku mau buat Video how lagi Enjoy Video kali ini judulnya Shopee Stationery Hall 2021 Di video kali ini Aku punya 4 paket Yuk kita mulai Unboxingnya Jadi paket yang pertama Aku beli di toko J2 Underscore Angels Di toko ini aku beli Beberapa barang Di antaranya ada Memo pad dan sticky notes Oh iya di toko ini aku juga beli Weekly planner Yuk kita lihat detail barang-barangnya Dan ini dia Barang-barangnya yang aku beli Yang pertama disini aku ada Beli weekly planner Harganya itu Rp4.000 per pieces Satu piecesnya itu Isinya ada 60 lembar Di weekly planner ini Ada tulisan hari dari Senin sampai hari Minggu Ini tuh lengkap banget Jadi kalian bisa tulis Kegiatan apa yang mau kalian lakuin Selama seminggu ini Di weekly planner Supaya lebih tertata Dan barang selanjutnya Disini aku beli Sticky notes Kartun yang variasi kuning Ini tuh harganya Rp1.500 per pieces Satu piecesnya itu Isinya ada 30 lembar Oke yuk sekarang kita lihat Gimana isinya Menurut aku dengan harga Rp1.500 Dan dapet 30 lembar itu Udah murah banget Dan disini dilihat Gambarnya juga lucu Ada warna kuning Biru Biru Sama hijau Dan ini tuh ada Udah ada lemnya gitu Jadi kalian Kalo mau pake Tinggal tulis dan tempel Gak perlu kasih lem lagi deh Oke kita lanjut Ke barang yang kedua Barang yang kedua ini Aku beli Sticky notes Kartun yang variasi hijau Harganya juga sama Rp1.500 per pieces Ini tuh sama ya Kayak sticky notes sebelumnya Cuman beda variasi Yuk kita lihat Gimana isinya Dan ini dia tampilannya Ini juga isinya Ada 30 lembar Oh iya Di sticky notes ini Juga ada lemnya Jadi kalian tinggal pake deh Oke kita lanjut Ke barang yang ketiga Barang yang ketiga ini Aku beli sticky notes Planet yang variasi Galaxy Ini tuh harganya Murah banget Cuman Rp2.800 per pieces Nah satu piecesnya itu Ada 30 lembar Yang pertama Aku disini beli Variasi Pluto Karena warnanya Ungu Gitu lucu Dan udah ada Lemnya juga Jadi kalian tinggal tulis Dan tempel Kayak sebelumnya Dan kita lanjut Ke barang selanjutnya Ini aku beli sama Kayak yang tadi Cuman beda variasi Ini aku variasi bumi Harganya juga sama Rp2.800 per pieces Dengan isi 30 lembar Kalau ini variasi bumi Dan menurut aku Ini tuh lucu banget Karena mirip gitu ya Ada warna biru Hijau Sama keungguan gitu Mirip sama bumi Dan ini juga udah ada lemnya Jadi siap dipake deh Menurut aku ini tuh Murah sih guys Cuman Rp2.800 Oke kita lanjut Ke barang terakhir Di toko ini Ini ada memopet Korea style Yang versi sapi Ini tuh harganya Murah ya Cuman Rp2.000 Dan ini detail Gambarnya Oh iya Menurut aku Memopet ini tuh Unik gitu Karena dia bisa Diberdirin gitu Awalnya aku juga bingung nih Cara ngeberdirinnya gimana Tapi setelah dicoba-coba Akhirnya bisa juga Oh iya Memopet ini bisa kalian Taruh di atas meja Kalau aku bakal Aku taruh di atas meja belajar Dan dipake Sebagai to do list Dan ini tuh lucu banget guys Aku suka banget Oke kita lanjut Ke paket yang kedua Paket yang kedua ini Aku beli di toko Imoda.id Disini aku juga beli Beberapa barang Yuk kita unboxing Oke disini aku beli Tiga barang Barang yang pertama itu Aku beli Stiker DIY Yang variasi gambar langit Ini tuh harganya murah Cuman 5.683 per kotak Nah satu kotaknya itu Isinya ada 46 pieces Nah di dalam 46 pieces itu Ada sekitar 23 gambar Dengan variasi Satu gambar itu Ada dua Jadi ini tuh Banyak banget pilihannya Bakal aku pake Buat jurnal Oke kita next Ke barang yang kedua Dari toko ini Aku beli stiker kartun Variasi astronot Dengan harga 6.041 per kotak Satu kotaknya Isinya ada 45 pieces Nah di dalamnya itu Ada 15 gambar Satu gambarnya itu Ada tiga Jadi pas 15 dikali tiga Ada 45 Menurut aku Gambar astronotnya itu Lucu-lucu banget Ada yang lagi ngopi Duduk Dan berbagai macam Oke kita next Ke barang yang ketiga Barang yang ketiga Disini aku beli Pena Kaligrafi Handlettering Yang variasi medium Ini tuh harganya 11 ribuan Oh iya kenapa Aku beli ini Karena Tombol Fudenosuke Aku Yang dulu itu Tintanya udah habis Dan aku mau Refle juga Susah kan Jadi aku beli Cobain yang Blaspen Bauke ini Yuk kita lihat Dari tipnya Pas dilihat Dari tipnya Ini tuh mirip banget Sama si Tombol Fudenosuke Tapi ini tuh Kayak lebih Besar gitu Dan Barangnya juga Lebih licin Oh iya Buat Detail produk Aku udah bikin Di video sebelumnya Dicek ya Oke kita lanjut Ke paket yang ketiga Yaitu Aku beli di toko Kandai 2 Disini aku beli Beli apa ya Aku juga lupa Oh iya disini Aku beli Isi pulpen Pulpen Dan penggaris Oke barang yang pertama Aku beli Si pen Gel Joico Refle Ini tuh Harganya Rp13.500 Per kotak Nah satu kotaknya itu Isinya ada 24 buah Oh iya disini Aku bakal ambil Satu Dan Bakal praktekin Cara Refle Lupen Joico Yang pertama Kita buka Dan kita ambil Tintanya Dari plastik itu Dan jangan lupa Buat dicabut Bagian depannya Abis itu Kalian ambil Pulpen Joico Kalian Yang udah abis Disini Aku pake Sama Joico Yang Jika 100 Abis itu Tinta yang baru Tinggal kalian Pasang Di Pulpen Yang lama Kalau udah Kita tutup Lagi Dan Pas Dilihat Lihat Itu Kayak pulpen Baru Dan barangnya Kedua Aku beli pulpen Gel Joico Yang JK100 Ini tuh Harganya Rp18.000 Per kotak Satu kotak itu Ada 12 buah Tadi aku beli Refillnya Dan ini aku beli Pulpennya Karena Biar Sekalian Lebih Irip Gitu Oh iya Ini tuh Aku beli Pulpen Sama Refillnya Yang tipenya 0,5 Jadi Yang Sedangnya Yang kecil Oke Pulpen yang tadi Kita refill Kita taruh Di box Yang pulpen Baru Dan Yaitu Tipnya Jarum Yang kecil Gitu Oke Kita lanjut Ke Barang yang terakhir Barang yang terakhir Di paket ini Aku beli Penggaris Butterfly 30 cm Ini tuh Harganya Rp2100 Per pieces Ini tuh Sama kayak Penggaris Penggaris Pada umumnya Tadinya Aku mau Beli Yang Lentur Gitu Tapi Gak Jadi Oke Paket yang terakhir Ini aku beli Dari Buku Kustor Di Buku Kustor Ini Aku Beli Dua Barang Yuk Kita Mulai Buka Paketnya Menurutku Di Buku Kustor Ini Packaging Itu Aman Banget Karena Dia Walaupun Aku Cuman Beli Barang Yang Sedikit Itu Paket Kardus Oke Barang Yang Pertama Disini Aku Beli Ring Binder Loose Lift Yang 30 Lubang Ini tuh Harganya 7565 Per Pieces Satu Pieces Ada 30 Lubang Dan Ini Bakal Aku Jadi In Buat Notebook Oh Iya Cara Pasangnya Tugini Ujung Ketemu Ujung Dideketin Abis Itu Kalian Tinggal Diteken Aja Deh Dan Bentuk Bakal Bakal Begini Oh Iya Karena Ini 30 Lubang Jadi Biasanya Itu Kalau Aku Pakai Di Binder B5 Aku Gunting Beberapa Holes Karena Di Binder Itu Cuma 26 Lubang Dan Barang Yang Terakhir Disini Aku Ada Beli Noseleaf B5 Yang Grid 80 GSM Ini Harganya Rp 8.900 Dengan Grid 5mm Dan Ada 50 Lembar Oh Ya Ketebalan Dari Kertas Ini 80 GSM Dan Ini Dia Tampilannya Menurut Aku Ini Kertas Bagus Bagus Gitu Aku Udah Sering Pakai Juga Oh Iya Aku Bakal Nunjukin Gimana Bagus Kertas Ini Di Sebelumnya Aku Udah Pernah Bikin Catatan Pakai Kertas Ini Juga Disini Aku Udah Pakai Brush Pen Tapi Hasil Itu Gak Tembus Sama Sekali Jadi Ini Tidak Bakal Ganggu Tulisan Kalian Yang Di Belakang Dan Aku Suka Banget Ini Aku Rekomendasi Ini Buat Kalian Jadi Ini Dia Barang Barang Yang Udah Kita Unboxing Tadi Makasih Buat Yang Udah Nonton Sampai Akhir Don't Forget To Be Happy See You On My Next Video And Bye 2 3 2 2 2 2 2 3 3